Terima kasih Anda masih bersama Tumau TV, pemirsa menunggu waktu berbuka puasa bisa dilakukan dengan banyak cara. Tidak hanya dengan kegiatan keagamaan, namun juga bisa dilakukan dengan berolahraga. Seperti yang dilakukan Komoditas Pecinta Panahan di Kabupaten Temanggung yang rutin menggelar latihan bareng memanah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Beginilah asyiknya ketika anggota Komoditas Pecinta Memanah di Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam Kroko Arseri saat berlatih di Arena Panahan Perpati Temanggung. Meski bulan puasa, mereka tetap menggelar latihan rutin di tempat tersebut. Selain untuk mengasah kemampuan, latihan bersama tersebut juga dilakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu buka puasa. Anggota komunitas ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rutin berlatih dua kali dalam sepekan mulai pukul 4 sore hingga menjelang buka puasa. Untuk pemanah pemula menggunakan target 10 meter, sedangkan untuk yang sudah mahir menggunakan target 50 hingga 70 meter. Salah satu anggota Kroko Arseri Sabrina mengaku sangat senang bisa menghabiskan waktu ngabuburi dengan aktivitas memanah karena selain menyehatkan, bertemu teman juga membuat waktu semakin tidak terasa. Kalau kelas ini sering latihan? Biasanya memang ada yang latihan juga di sini. Kalau latihan dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau latihan yang reguler itu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Enak nggak pas puasa, pas latihan? Enak sih karena rame jadi banyak teman yang nggak kerasa lapar. Tapi kesulitannya ketika puasa apa mbak? Mungkin ya nggak menerasa malas sih ya gitu kan. Kan puasa kan rasanya pengen ini kan santai-santai gitu. Tapi kan kita juga punya tanggungan buat latihan jadi ya nggak mau harus ngawin rasa malas buat latihan. Sementara itu menurut ketua klub Kroko Arseri Hari Fitrianto, meski Ramadan komunitas Kroko Arseri tetap menggelar latihan bareng, hanya jumlah intensitas panahan yang dikurangi. Jika hari biasa bisa mencapai 200 anak panah, di Ramadan ini hanya 100 anak panah. Selain tetap untuk melatih skill, latihan bersama ini juga untuk mengisi waktu atau ngapu purit, menunggu buka puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kami tetap melaksanakan latihan khususnya untuk atlet-atlet yang sudah terpilih untuk mengikuti seleksi untuk kegiatan di provinsi besok pada bulan Juni, yaitu tanggal 20 sampai 27 Juni. Latihan ini dimaksudkan untuk apa selama Ramadan ini? Selama Ramadan ini kita fokuskan PC untuk atlet-atlet yang sudah terpilih dan terseleksi untuk mengikuti core prof di Semarang tanggal 20 sampai tanggal 27 Juni. Jadi untuk yang reguler memang kami kurangi jadwalnya, tapi untuk atlet-atlet yang sudah terpilih tetap kami adakan PC. Ada berapa atlet yang nantinya ikut? Untuk yang mengikuti seleksi ini kita sudah mendapatkan 12 atlet, nanti kita seleksi lagi sampai mendapatkan 3 atlet utra dan 3 atlet utri. Ada kendala Mas, selama Ramadan ini untuk pelaku sudah untuk atlet sendiri? Untuk kendala di bulan Ramadan, ya kita harus menyelesaikan jadwal dengan kegiatan puasa ya, karena kegiatan puasa itu nanti kalau latihannya dibuat reguler kan menguras tenaga. Maka kami buat latihannya sepagi mungkin ataupun sore menjelang berbuka puasa. Biasanya seminggu berapa kali latihan dalam Ramadan ini? Seminggu untuk atlet kami jadwalkan latihan 4 kali. Ada pemotongan durasi, waktu atau gimana selama Ramadan ini? Untuk selama Ramadan kami potong durasinya. Dari biasanya untuk calon-calon atlet ini sehari itu kita minimalkan 200 anak panah menjadi 100 anak panah. Selain mengisi kegiatan bulan puasa, latihan memana dilakukan juga persiapan POPDA khususnya bagi atlet yang masih berstatus pelajar.